Halo selamat pagi teman-teman di pertemuan ke-9 kali ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kita nanti akan membahas tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau biasanya dikenal dengan gangguan ADHD, attention deficit hyperactivity disorder gitu. Nah mungkin nanti teman-teman bisa membedakan mana yang gangguan autis dan mana yang gangguan ADHD gitu. Jadi setelah mendapatkan materi ini saya harap teman-teman bisa membedakan critical point apa atau point apa sih yang menjadi pembeda antara ASD dengan ADHD gitu. Kalau ASD dulu kan pada pertemuan ke-8 kemarin itu kan poinnya adalah pada komunikasi sosial sama interaksi sosial dan juga gerakan repetitif yang berulang terbatas. Nah apa critical point yang critical point perilaku dari anak-anak yang mengalami ADHD ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini gitu. Kita langsung saja. Oke kita langsung nah pertemuan ke-9 nanti ada kuis. Kuisnya agak berbeda kita nanti akan mencoba menebak kalau di kuisnya televisi kan ada namanya tebak lagu ya nanti kita tebak video gitu. Jadi kuisnya hanya itu saja satu video saja terus habis itu nanti teman-teman tebak gitu aja. Nah sebenarnya ADHD itu apa sih bedanya dengan ASD itu apa ya gitu. Nah ADHD kalau misalnya nih ketika di sekolah atau ketika teman-teman dulu waktu sekolah atau sekarang teman-teman sedang observasi observasi tentang anak di sekolah pernah nggak menemui anak yang sama sekali nggak bisa diem. Anak yang dia kalau misalnya duduk itu mesti banget itu selalu bergerak kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya anak yang diajak ngomong pernah nggak teman-teman menemui bahwa dia itu diajak ngomong dia sering banget memotong pembicaraan semacam itu. Pernah nggak pernah nggak ketemu sengak dengan orang-orang yang begitu. Atau dia selalu berfokus pada dirinya semacam itu. Aku gimana gitu dan dia tidak mempedulikan kondisi orang sekitarnya empatinya juga kurang. Tetapi bukan berarti empatinya kurang tidak. Bukan berarti mereka juga mengalami masalah sosial sih. Tapi empatinya kurang karena dia terlalu memfokuskan pada dirinya sendiri gitu. Karena mereka mengalami kesulitan untuk memerhatikan apa yang ada di lingkungannya gitu. Semacam itu. Pernah nggak ketemu sama orang yang sama orang atau sama siswa yang seperti itu. Pernah nggak? Jadi kalau misalnya pernah ketemu kemungkinan. Kemungkinan loh ya. Karena apa? Karena ADHD, ADHD, ASD, dan juga gangguan-gangguan klinis yang lain itu harus di harus kalau misalnya kita mau ngejudge itu kita harus mendapatkan diagnosa dari profesional gitu. Entah itu psikolog, psikiater, ataupun dokter anak semacam itu gitu. Nah itu indikasinya. Indikasi ADHD. Jadi pada dasarnya ADHD adalah ini teman-teman. Gangguan perkembangan yang ditandai dengan rendahnya atensi dan juga aktivitas yang berlebihan. Aktivitas yang berlebihan. Nah kalau misalnya dari kasus yang saya ceritakan tadi, pernah nggak ketemu sama ini? Pernah nggak ketemu sama itu? Terus abis itu teman-teman pernah bu, pengperasaan semacam itu itu wajar gitu. Semacam itu itu wajar. Sering dilakukan oleh anak-anak kecil usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Itu wajarlah kalau misalnya mereka tidak bisa duduk diam. Wajarlah kalau mereka kalau misalnya diajak ngomong sering motong pembicaraan. Itu wajar. Nah bedanya untuk membedakan dengan ADHD adalah mereka intensitas frekuensi dan juga kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya gitu. Jadi mereka anak-anak sekarang apalagi dengan gizi yang sudah sangat mencukupi, mereka biasanya juga sangat aktif gitu. Nanti kalau misalnya nggak aktif malah juga jadi pertanyaan juga gitu. Tapi anak dengan ADHD mereka memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi. Mereka memiliki frekuensi melakukan aktivitas yang berlebihan itu, itu jauh lebih tinggi. Dan mereka memiliki inatensi atau rendahnya atensi itu jauh lebih parah dibandingkan dengan anak-anak normal yang lain begitu. Nah terus habis itu apakah ADHD memiliki IQ yang rendah atau keterbelakangan mental? Tidak semua. Sama-sama seperti dengan ASD, gangguan spektrum autis, ADHD juga sama. ADHD tidak terkait dengan gangguan kognitif. Bisa jadi ada anak ADHD yang memiliki IQ yang superior, tapi kemudian ketika di sekolah mereka mengalami hambatan karena mereka tidak mampu memperhatikan, atensinya kurang dan mereka bergerak sangat banyak sehingga mereka mengalami low achievement. Jadi mereka mengalami pencapaian prestasi akademik yang rendah. Semacam itu juga ada. Saya pernah menemukan anak-anak yang semacam itu. Jadi IQ-nya 130, tetapi karena mereka mengalami permasalahan atensi, mereka menjadi under achievement, mengalami pencapaian prestasi akademik yang rendah. Semacam itu juga ada. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada anak ADHD yang kemampuan kognitifnya juga biasa saja, bahkan cenderung di bawah. Itu juga ada. Karena apa? Karena gangguan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan kognitif. Sama dengan gangguan spektrum autis juga begitu. Semacam itu ya. Tapi fokusnya adalah pada rendahnya atensi dan juga perilaku atau aktivitas yang berlebihan yang mengarah ke hiperaktivitas. Jadi hiperaktivitas. Itu ADHD. Nah, kalau sampai di sini saya rasa teman-teman sudah bisa mendapatkan poin ya. Apa yang membedakan ADHD dengan ASD? Apa kira-kira poinnya? Teman-teman bisa menyatakan perbedaan, komparasi antara ADHD sama ASD nanti di forum diskusi ya. Nah, selanjutnya ini. Kalau misalnya tadi tandanya adalah rendahnya atensi sama hiperaktivitas. Sebenarnya perilaku utama yang menjadi fokus itu ada tiga teman-teman. Jadi yang pertama hiperaktif, hiperaktif. Hiperaktif ini ditandai dengan perilaku yang apa ya, yang tidak bisa diam, yang sangat berlebihan, terus habis itu yang tidak bisa, yang ingin selalu bergerak, terus habis itu geraknya tidak terkontrol. Jadi perilaku yang sangat berlebihan, tidak bisa diam, selalu ingin bergerak, dan geraknya ini tidak terkontrol. Jadi dia selalu ingin bergerak seakan-akan di dalam tubuhnya itu ada mesin yang selalu bergerak, terus semacam itu. Itu hiperaktif. Nah, untuk tanda-tanda gejalanya hiperaktif, teman-teman tolong baca di pedoman diagnostiknya, baca di tanda-tanda perilaku hiperaktif di PPDGJ. Di PPDGJ sudah dijelaskan secara lengkap sekali tanda-tanda perilaku hiperaktif. Kalau misalnya teman-teman mau, ini sebentar saya carikan ya. Carikan tanda-tanda perilaku hiperaktif. Nah, ini teman-teman bisa baca di PPDGJ. Di PPDGJ sudah sangat lengkap sekali terkait dengan tanda-tanda perilaku hiperaktifnya. Nah, ini. Saya mengambil ini kriteria diagnostik ADHD juga dari DSM-5. Nah, di PPDGJ 3 saya rasa juga hampir sama dengan kriteria diagnostik ini karena PPDGJ 3 juga mengaju dari DSM-5 gitu. Nah, apa saja sih hiperaktif? Hiperaktif itu selalu diikuti dengan impulsivitas. Nah, ini teman-teman. Jadi, ada hiperaktif dan ada impulsif. Ini itu selalu sepaket. Jadi, mereka itu selalu sepaket datangnya. Jadi, selain bergerak, selalu bergerak, tidak bisa diam seakan-akan digerakkan sama motor dan tidak terkontrol, perilaku impulsif adalah perilaku yang mereka beraktifitas atau mereka berpikir atau mereka ngomong yang itu tidak dipikir dulu gitu. Jadi, mereka asal jeplak aja semacam itu. Itu impulsif gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini ada enam. Nah, bisa didiagnosis ADHD kalau mereka memenuhi enam gejala atau lebih yang berlangsung selama minimal enam bulan. Jadi, kita tidak boleh kalau misalnya kita hanya melihat sekali terus habis itu kita ngejudge, oh ini ADHD yang tipenya hiperaktif impulsif itu tidak bisa. Karena harus memenuhi enam gejala atau lebih yang dalam kurun waktu enam bulan semacam itu. Nah, perilakunya apa saja ini? Sering gelisah dengan kaki dan tangan bergerak-gerak di tempat duduk. Terus habis itu, jadi mereka gelisah, terus kaki tangannya itu mesti gerak-gerak, mesti mainin apa semacam itu. Terus habis itu, sering meninggalkan tempat duduk di kelas. Misalnya izin ke toilet. Misalnya, kalau dulu kalau misalnya di anak kecil itu mereka, bu izin mau ngerti, apa namanya, pensil semacam itu. Sering banget semacam itu. Terus habis itu, sering berlali-lali memanjat pada situasi yang tidak tepat. Nah, ini sering. Kalau misalnya ada tamu, mereka sudah memanjat-manjat di sofa semacam itu. Padahal situasianya tidak tepat. Sering mengalami kesulitan dalam mengikuti aktivitas, bermain dengan tenang. Jadi, kalau misalnya kita mainnya, mainnya apa ya, mainnya yang slow-slow saja itu, mereka nggak bisa mengikuti. Sering siap-siap untuk bergegas pergi atau bertindak seakan-akan didorong oleh sebuah motor. Ya, ini tadi, kayaknya di dalam tubuhnya ini ada mesin yang dia itu, apa namanya, kepingin pergi. Terus habis itu tiba-tiba pergi, tiba-tiba-tiba terus dia itu habis itu lari, semacam itu, tiba-tiba di mal nilang, gitu. Terus sering berbicara berlebihan. Jadi, kadang-kadang mereka ngomong itu nggak sesuai konteks, gitu juga. Ini sering terjadi untuk yang sudah adult, yang sudah remaja, ya, gitu. Terus yang selanjutnya, sering menjawab pertanyaan yang belum selesai disampaikan. Jadi, dan itu salah, gitu. Jadi, mereka ketika mereka ditanyain, mereka menjawab, jawab sih jawab, gitu. Nggak kayak anak autis yang nggak mau jawab, enggak. Tapi mereka jawab, tapi mereka sebelum pertanyaan selesai, mereka menjawab itu, gitu. Jadi, sering memotong pembicaraan, sulit antri. Sering mengintrupsi atau mengganggu orang lain memotong pembicaraan, permainan, macam-macam, semacam gitu. Itu yang hiperaktif impulsif, gitu, teman-teman. Nah, terus abis itu yang ini, yang atensi. Yang atensi tanda-tandanya apa saja. Yang atensi tanda-tandanya ini. Sama, harus memenuhi enam gejala atau lebih yang dalam kurun waktu enam bulan juga. Ini. Terus abis itu, ini tanda-tanda-tandanya kalau inattention. Sering gagal memberikan perhatian pada detail. Jadi, unorganized banget. Anak-anak ADHD atau remaja-remaja ADHD ini sama sekali tidak terorganisir. Jadi, mereka tidak teliti, sering kelewatan, semacam itu. Terus, sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas. Terus, jadi kalau dia selama perbulihan itu, ya, lima menit di awal aja oke. Lima menit di awal aja in time, gitu. Apa namanya? Lima menit di awal aja kita itu ikut, gitu. Tapi setelah itu, ya, makmuman lillahi ta'ala aja, semacam itu. Terus, abis itu sering tampak tidak mendengarkan atau tidak fokus. Jadi, kalau misalnya diajak ngomong, mereka sering melihat ke arah lain. Terus, abis itu melakukan aktivitas lain yang itu tidak keep eye contact, gitu. Terus, abis itu sering tidak mengikuti keseluruhan instruksi dan gagal menyelesaikan tugas. Apalagi kalau tugasnya diberikan secara audio. Apalagi kalau tugasnya diberikan, eh, tolong nanti ini disapu, ya, gitu. Itu mereka sangat amat kesulitan, gitu. Jadi, ketika mereka memperhatikan detil atau perintah yang itu secara verbal, secara audio, mereka akan lebih kesulitan. Mereka jauh lebih terbantu kalau misalnya ada instruksi yang itu tertulis. Macam itu, teman-teman. Terus, abis itu yang selanjutnya sering mengalami kesulitan dalam menyusun tugas dan aktivitas. Misalnya, kesulitan mengelola tugas secara berurutan, ya itu tadi, unorganized, itu tadi. Mengikuti materi juga, berantakan, pekerjaan tidak beratur, pekerjaan tidak teratur, deadline sering terat, ayo siapa yang belum ngumpulin tugas? Selanjutnya, terus abis itu sering menghindar, tidak suka atau enggan untuk terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan usaha mental. Jadi, kalau misalnya ada tugas yang itu disuruh mikir, mereka enggak mau. Mereka jauh lebih memilih, sudah lah, aku nanti copy paste aja ya, aku nanti padamu aja ya. Terus, sering kehilangan sesuatu yang dibutuhkan. Kunci, bullpen, jadi benda-benda yang kecil kayak gitu loh. Terus, abis itu pensil semacam itu, itu mereka sering kehilangan gitu. Kore, kayak yang merokok. Terus, perhatiannya mudah dialihkan oleh stimulus lain. Jadi, kalau misalnya kita ngomong sama anak ade-ade, mereka mudah sekali terdistract. Jadi, mendistract si remaja atau anak dengan ade-ade itu, ya gampang banget gitu. Karena mereka mudah sekali terpengaruhi. Terus, abis itu yang terakhir sering lupa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, rutinitas yang harusnya dilakukan itu seringkali dilupakan, semacam itu. Itu yang impulsif, teman-teman. Jadi, tanda-tandanya itu. Nah, untuk kriteria diagnostik yang lain, ini nanti ini, ada ini nanti di slide selanjutnya ya. Kita kembali ke slide-nya. Nah, jadi ade-ade ini adalah, titik poinnya adalah ini, hiperaktif, impulsif, sama in-attention. Jadi, ini, tiga perilaku utama ini yang membentuk seorang anak atau seorang remaja mengalami ade-ade. Nah, untuk prevalensinya, jumlah kasusnya, itu nanti jumlah kasusnya. Kita, apa namanya, diagnosa rata-rata, rata-rata psikolog itu bisa memberikan diagnosa anak mengalami ade-ade adalah pada usia tujuh tahun. Kenapa kok tujuh tahun? Karena salah satu syaratnya itu adalah harus terjadi di dua kondisi. Jadi, di dua situasi yang berbeda. Satu di rumah, satu di sekolah. Karena salah satu alat pengukur ADHD, salah satu alat untuk assessment ADHD atau melakukan screening ADHD adalah ADHD rating skill. Nah, ADHD rating skill ini ada dua versi, yakni home situasional sama school situasional. Nah, diasumsikan rata-rata, kenapa kok bisa tujuh? Karena apa? Pada usia tujuh tahun, anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah. Sehingga, mereka bisa mengalami dua situasi. Jadi, diagnosis ADHD bisa rata-rata bisa diterdakakan pada usia tujuh tahun karena mereka ada dua situasi yang membedakan. Kalau di rumah, mereka mengalami tiga hal ini, tidak. Mereka mengalami hiperaktif, impulsif, dan inatensi, tidak. Di sekolah pun juga harus, iya, itu yang diagnosis ADHD. Jadi, rata-rata tujuh tahun karena harus memenuhi dua situasi yang berbeda. Home situasional sama school situasional, misalnya gitu. Tetapi, gejalanya itu bisa muncul sejak usia tiga tahun, teman-teman. Jadi, sejak usia tiga tahun, inatensi, hiperaktif, sama impulsif, itu sudah biasanya sudah menunjukkan gejala-gejala. Tiga tahun sampai enam tahun. Nah, pada usia delapan tahun, pada usia delapan tahun, biasanya mereka meningkat sebanyak ini, 42 persen. Nah, untuk prevalensinya, prevalensinya ini yang di USA, yang di Amerika. Saya belum menemukan data yang valid, saya belum menemukan data yang benar, benar, valid, dan bisa dipercaya untuk kondisi di Indonesia. Nah, di Amerika, Sadok mengatakan bahwa anak usia SD itu dari 100 persen, itu 2 sampai 20 persennya mengalami ADHD. Jadi, hampir, hampir seperlimanya, hampir seperlimanya anak usia SD di Amerika itu mengalami ADHD. Nah, dari Steven dan EBA yang DSM V tahun 2004, itu mengatakan bahwa 1,46 sampai 2,46 juta jiwa, anak-anak juga mengalami ADHD di sana, semacam itu, usia anak-anak. Nah, ini usia anak-anaknya tidak disebutkan sih, tidak disebutkan berapa usianya, karena anak-anak kan rentangnya banyak kan, gitu. Sadok lagi mengatakan bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak kasus ADHD ditemukan pada laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan juga mengalami, teman-teman. Jadi, perbandingannya adalah 2 banding 1 sampai 9 banding 1. Laki-laki jauh lebih tinggi beresiko mengalami ADHD dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini, oh ternyata ini pada tahun 2007 ya. Nah, pada tahun 2016 kasusnya meningkat. Kalau pada tahun 2007, 9 banding 1, pada tahun 2016 kasusnya meningkat bahwa 10 kali lebih sering dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi, kemarin 1 banding 9, jadi kalau ada 1 anak perempuan yang mengalami ADHD berarti 9 anak laki-laki mengalami ADHD ternyata pada tahun 2016, 4 tahun yang lalu itu meningkat. Jadi, 10 kali lebih sering, 10 kali lebih besar anak laki-laki mengalami ADHD dibandingkan anak perempuan. Kemudian pada tahun yang sama di USA juga ditemukan bahwa anak usia 2 sampai 17 tahun itu 6,1 juta pernah didiagnosa mengalami ADHD. Wow. Itu diagnosanya ADHD, teman-teman. Nah, untuk di Indonesia, saya belum menemukan data yang valid, tetapi beberapa penelitian itu menyebutkan jumlah kasus terbanyak itu terjadi di Jakarta. Jadi, 4,2 persen paling banyak di Jakarta loh ya. Ini kasusnya di Jakarta, kalau di Madiun saya belum ketemu. Jadi, di Jakarta, angka kejadian ADHD itu 4,2 persen itu ditemui pada anak usia sekolah dasar. Itu untuk angka di Indonesia. Mungkin barangkali kalau misalnya teman-teman menemukan sumber prevalensi yang jauh lebih terupdate bisa dibagikan ke forum diskusi nanti ya. Nah, kita ke ADHD simptom. Jadi, ada gejala-gejala ADHD. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gejala ADHD pada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Bedanya apa sih? Walaupun mereka menunjukkan tiga fokus utama tadi sih. Inattention, hyperactive, sama impulsif. Nah, pada anak laki-laki ini. Jadi, mereka lebih ke perilakunya yang ditampakkan, yang ditunjukkan secara eksternal. Jadi, anak laki-laki yang diduga mengalami ADHD akan menunjukkan simptom-simptom atau gejala-gejala ini. Impulsivity or acting out. Jadi, kadang-kadang mereka suka pamer, terus habis itu suka pamer tidak pada tempatnya, terus habis itu impulsif, suka. Karena kan orang pamer itu kadang-kadang tidak melihat kondisi dan tidak memikirkan. Orang pamer yang tidak pada tempatnya ya. Mereka tidak melihat kondisi dan tidak memikirkan akibatnya. Nah, impulsif kan. Jadi, mereka bertindak sebelum mereka berpikir gitu. Terus habis itu yang kedua adalah hyperactivity. Such as running and hitting. Jadi, mereka kadang-kadang ya itu tadi, sering bergerak, sering lari-larian, semacam itu. Terus habis itu sering memanjat-manjat pada situasi yang tidak pada tempatnya gitu juga. Terus habis itu lack of focus, terus habis itu ini termasuk inattention. Jadi, termasuk mereka sulit untuk fokus, mengalami kekurangan dalam hal fokus, apalagi untuk memperhatikan hal-hal yang detil. Makanya ketika di kelas, anak laki-laki jauh lebih menunjukkan inattentionnya itu lebih karena mereka suka acting out, suka hyperaktif, suka bergerak, sehingga mereka fokusnya kurang. Nanti beda sama perempuan ya, nanti tolong dibedakan ya. Jadi, mereka inattentionnya karena mereka ingin selalu bergerak. Mereka ada hyperactivity itu, mereka sehingga inattention. Kemudian, karena mereka hyperaktif dan juga running and hitting ini, mereka suka melakukan physical aggression. Mereka suka memukul, tiba-tiba mukul. Terus habis itu mereka tiba-tiba nyubit, mereka tiba-tiba nabrak, semacam itu. Jadi, pernah nggak sih kalau misalnya ada di sekolah itu ada nggak sih? Anak-anak yang tiba-tiba menjatuhkan diri, terus habis itu geruduk. Apa kok geruduk? Bahasanya itu, kalau misalnya ada kita lagi ngomong nih, terus habis itu dia masuk, semacam itu. Nah, itu-itu simptom ADHD untuk yang laki-laki. Untuk yang anak perempuan, mereka lebih ke internal, teman-teman. Jadi, mereka lebih ke dalam. Kalau itu kan ditunjukkan. Kalau untuk yang anak perempuan, mereka lebih ke menarik diri. Jadi, withdrawn. Jadi, mereka lebih kecenderung memisahkan diri dari kelompok, semacam itu. Kemudian, untuk anak adik-adik yang perempuan, mereka kadang-kadang, mereka juga mengalami adanya low self-esteem. Mereka memiliki harga diri yang rendah dan juga anxiety. Karena mereka sering banget dibully, kadang-kadang dibully juga. Terus, yang selanjutnya ada impairment in attention. Nah, yang itu akan membuat kesulitan with academic achievement-nya. Jadi, impairment in attention-nya yang berakibat ke academic achievement-nya. Jadi, ke pencapaian akademiknya. Mereka mengalami itu. Karena apa? In attention-nya itu ke daydream. Nah, bedakan dengan in attention-nya dari anak laki-laki. Kalau in attention-nya di perempuan, mereka lebih ke melamun. Jadi, mereka ke daydreaming, semacam itu. Mereka lihat jendela. Ini saya juga lagi lihat jendela. Jadi, mereka lebih ke semacam itu. Itu kalau yang perempuan. Tetapi, kalau yang laki-laki in attention-nya karena lebih cenderung disebabkan karena mereka hyperactive ini dan juga eating out ini. Gitu. Terus, adanya verbal aggression. Kalau yang laki-laki ini physical aggression. Kalau yang perempuan, ini verbal aggression. Sering teasing. Siapa yang suka teasing? Menggoda. Terus, habis itu sering, apa namanya, taunting mengejek. Terus, name-gowing. Jadi, apa ya. Jadi, kayak menggoda sih yang mengejek. Semacam itu. Jadi, mereka lebih ke verbal aggression-nya. Itu bedanya antara. Bedanya gejala ADHD antara yang laki-laki dan juga yang perempuan. Itu. Nah, selanjutnya diagnosa. Nah, kalau teman-teman tadi kan sudah di pedoman diagnostik itu sebenarnya yang pertama itu diagnosanya adalah menunjukkan perilaku hiperaktif atau impulsif dan juga perilaku atensi yang mana dari masing-masing perilaku ini minimal 6 atau lebih gejala yang berlangsung selama 6 bulan. Yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya kriteria diagnosit yang harus dipenuhi adalah ini. menunjukkan, apa namanya, ini itu ditunjukkan sebelum usia 12 tahun. Jadi, sebelum usia 12 tahun itu perilaku-perilaku yang tadi, hiperaktif, impulsif, sama inatensi tadi itu sudah ditunjukkan. Terus, habis itu be present in multiple setting. Nah, ini multiple setting. Jadi, tidak hanya di satu situasi saja. Harus ada di multiple setting. Minimal dua. Jadi, ada home situasional sama school situasional. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman di mata kuliah psikodiagnostik, kalau tidak salah, itu ada ADHD rating skill, itu ada dua macam. Jadi, ada yang situasi di rumah sama situasi di sekolah. Ini karena apa? Karena untuk mendiagnosa anak mengalami ADHD itu harus dua kali. Minimal dua. Nah, ini malah multiple setting. Bisa di home, school, atau work. Jadi, minimal dua. Terus, yang selanjutnya adalah interfere with or reduce daily functioning. Jadi, karena gejala-gejala ini, karena gejala-gejala yang hiperaktif, impulsif, sama inattention tadi, itu malah mengurangi optimalisasi dari fungsi-fungsi keseharian. Jadi, mereka sekolahnya terganggu. Terus, mereka aktivitas-aktifitas harian juga terganggu. Karena mereka sering lupa, menaruh barang di mana, semacam itu. Terus, tidak lebih baik dijelaskan dengan another mental health condition. Jadi, gangguan ini itu tidak lebih baik dijelaskan dengan gangguan lain seperti si Zufrin. Karena apa? Si Zufrin juga menunjukkan gejala-gejala yang serupa. ASK juga menunjukkan gejala-gejala yang serupa. Tetapi, critical point-nya berbeda. Critical point pada ADHD adalah tiga tadi. Tension, inattention, hyperaktivity, sama impulsif. Semacam itu. Selanjutnya, ini, ada tiga tipe, teman-teman. Jadi, presentation of ADHD. Jadi, ada tiga tipe presentasi di ADHD. Itu ada inattentive presentation. Jadi, inattentive presentation itu adalah yang dominan inattentive, inattention. Kemudian yang kedua ada hyperaktivity impulsif presentation. Jadi, mereka lebih dominan ke hyperaktivity sama impulsifnya. Jadi, kan ada dua kriteria diagnostik tadi kan. Mereka lebih dominan ke sini. Kriteria diagnostiknya jauh lebih banyak terjentang di sini. Kemudian ada juga yang tipe kombinasi. Tipe kombinasi adalah tipe-tipe gabungan dari inattentive sama hyperaktivity impulsif. Nah, inattentive ini ditandai dengan mereka sangat mudah terdistract. Sama kayak kriteria diagnostik yang tadi kan. Terus, unorganized. Mereka sama sekali tidak bisa mengorganisasikan. Aca-ajaan gitu. Kemudian mengalami kesulitan dalam mendengarkan orang yang ngomong. Teman-teman buka PPDKJ dah. Yang inattentive itu apa saja. Terus yang selanjutnya ada hyperaktivity impulsif. Itu adalah difficulty sitting still. Jadi, mereka ini saya sudah berapa menit tidur di sini. Dan saya masih nyaman-nyaman saja. Nah, anak adik-adik tidak. Anak adik-adik 5 menit duduk. Ya sudah, mereka ingin saya pergi. Terus, cross-route text. Jadi, mereka apa yang untuk mengerjakan urutan-urutan itu tidak bisa. Jadi, mereka misalnya mengerjakan ini. Belum selesai, mereka pindah lagi. Terus, habis itu. Yang dipindahin belum selesai, mereka pindah lagi. Sengaja itu. Terus, kadang-kadang make a choice decision. Jadi, kadang-kadang mereka karena impulsif. Jadi, mereka sering banget membuat decision yang itu tidak dipikir dulu. Jadi, mereka sering banget mengambil keputusan yang itu tanpa dipikir panjang. Sama jam itu. Itu yang impulsif. Itu yang presentation. Yang hyperactive impulsif presentation. Gitu. Nah, kalau kombinasi, ya dua-duanya. Jadi, yang inattentive juga. Yang hyperactive ini juga. Gitu. Gitu, teman-teman. Nah, ADHD itu disebabkan karena apa sih? Nah, ada gini. Sebenarnya, kalau kita baca jurnal, itu sebenarnya ini. Apa namanya? Belum ada penyebab yang saklek bahwa ADHD itu disebabkan karena penyakit A. Misalnya, kalau misalnya flu. Kita sakit flu itu karena disebabkan karena influenza. Gitu kan? Karena adanya virus influenza. Nah, kalau ADHD ini belum ada. Ini disebabkan karena ini. Angka menjadi dua itu karena disebabkan karena penambahan dari satu tambah satu. Itu kalau di matematika. Tetapi di... Tapi kalau di psikologi, penyebabnya ADHD itu multifaktorial, teman-teman. Jadi, tidak hanya karena ada satu penyebab saja. Yang pertama, adanya genetic factor. Nah, genetic factor ini adanya... Genetic factor ini ada dua. Jadi, ada memang karena kelainan gen. Jadi, ada kelainan gen yang membuat... Kelainan gen yang sifatnya keturunan. Jadi, anak-anak yang mengalami ADHD, kemungkinan orang tua atau anggota keluarganya yang lain juga mengalami ADHD. Selain itu, juga disebabkan karena kejalan neurokimiawi di... Neurokimiawi dan juga brain injury ada. Oh, head injury ada nih. Head injury juga. Nah, jadi kalau yang genetic factor ini karena keturunan, terus head injury ini karena adanya. Lesi di otak yang berpengaruh pada konsentrasi neurokimiawi di otak. Nah, teman-teman di biosikologi kenal sama dopamine. Kenal? Nah, head injury ini ada dua. Jadi, karena physical head injury yang membuat prefrontal cortexnya mengalami gangguan. Kalau misalnya teman-teman di... Di mana? Di biosikologi karena prefrontal cortex ini kan terkait dengan kemampuan gerak, kontrol gerak sama atensi. Nah, mereka di sini mengalami lezi. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memberikan atensi. Head injury yang pertama karena adanya ketilakaan fisik. Kemudian yang kedua adanya ketidakstabilan konsentrasi neurokimiawi di otak. Salah satunya adalah konsentrasi dopaminnya. Dopamin pada anak adik-adik itu rendah gitu. Semacam itu. Itu yang kedua disebabkan karena itu. Terus abis itu yang ketiga karena prematur delivery. Jadi, karena kelahiran yang prematur bisa saja bayi yang dilahirkan sebelum usianya itu bisa saja mengalami ini. Karena biasanya bayi-bayi yang dilahirkan prematur ini tinggi sekali mengalami... Resiko untuk mengalami head injury ini sangat tinggi juga gitu teman-teman. Terus, ini masih berhubungan sama kelahiran. Jadi, ketika melahir low birth weight. Jadi, ketika lahir itu berat badannya rendah. Jadi, anak-anak dengan berat badannya rendah mungkin mengalami atensi, inattensi, dan juga high productivity impulsif. Terus, yang selanjutnya ada environmental factor. Environmental factor ini bisa disebabkan karena pola asuh. Karena kembali lagi adanya faktor genetik keturunan yang membuat mereka mengalami ADHD. Otomatis orang tuanya juga ADHD juga. Sehingga mereka dibesarkan dengan pola asuh. Mereka dibesarkan oleh orang dengan pola asuh tertentu. Yang mana orang itu mengalami ADHD. Sehingga environmental factor itu juga menjadi faktor yang bisa membuat ADHD ini menjadi semakin parah. Terus, yang selanjutnya adalah drinking and smoking during pregnancy. Jadi, ketika si ibu ini hamil. Kalau mereka mengonsumsi ini, biasanya mereka akan mengalami itu. Nah, treatment-nya bagaimana? Nah, perlu diperhatikan. Ini akan ada dua slide, teman-teman. Jadi, akan ada dua slide. Ini treatment untuk yang preschool sama yang teens, yang sudah teenager. Nah, untuk yang treatment yang preschool, anak usia 4-5 tahun, itu kita sudah ini, teman-teman. Jadi, almost one in two preschool children with ADHD got no behavior therapy. Jadi, satu dari dua anak mereka tidak mendapatkan terapi behavior dan mereka cenderung mendapatkan ini hanya medikasi. Jadi, tapi harusnya untuk anak-anak yang preschool, anak-anak usia 4-5 tahun, itu harusnya kita harusnya dibandingkan harus mendapatkan terapi medikasi. Yang mana itu harus diberikan obat, alangkah lebih baik jika diberikan terapi behavioral dulu, teman-teman. Jadi, berikan terapi behavioral dulu sebelum adanya medikasi. Itu akan jauh lebih memberikan efek baik dan jauh lebih aman untuk anak. Karena dari kecil anak-anak sudah, anak-anak tidak terpapar sama neurokimiawi obat-obatan. Terus, abis itu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah talk to your doctor. Jadi, ya memang harus konsultasi dengan ahli sih. Terus, abis itu kita sebagai healthcare professional, nanti calon-calon healthcare professional, ya kita harus aware sama isu-isu ini. Terus, untuk anak yang 6-17 tahun yang sudah teenagers, itu ini, mereka sudah dapat sih. Nah, tetapi, jadi kalau untuk anak-anak yang teenagers, mereka tidak hanya terapi behavioral saja, tapi mereka sudah, kalau misalnya mereka sudah sangat tinggi atau tingkatannya parah gitu ya, tingkatannya parah ya mereka harus diimbangi dengan medikasi juga. medikasi yang sering diberikan untuk anak-anak atau teenagers yang mengalami adik-adik adalah ritalin. Jadi, untuk menenangkan perilakunya supaya mereka tidak begitu diperhatikan. Begitu, sama juga yang bisa dilakukan oleh orang tua ya harus tetap konsultasi dan juga kita sebagai profesional juga harus aware sama psikologi kali ini. Begitu, nah strateginya untuk para orang tua kalau punya anak adik-adik adalah ini. Provide positive attention, jadi kalau misalnya, jadi keeping apa ya, apa ya, positive attention itu kita memperhatikan. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilakukan berbeda sama orang tua. Orang tua itu kadang-kadang membentuk perhatiannya adalah dengan memarahi, menjuliti, menyinyiri gitu. Nah, itu nggak akan berjalan untuk anak-anak adik-adik. Jadi, berikan atensi yang positif kepada anak itu. Jadi, dengan mengajaknya bermain, dengan menanyakan bagaimana harinya ketika di sekolah, semacam itu. Kemudian, kalau misalnya kita mau nyuruh anak dengan adik-adik, give effective instruction. Jadi, berikan instruksi yang efektif. Kurangi kata-kata yang berbunga-bunga. Alangkah lebih baik jika tulis instruksi itu. Jadi, anak-anak adik-adik jauh lebih gampang memahami instruksi yang metodenya tulisan yang ringkas, padat, dan jelas. Daripada kalau kita ngomel aja. Terus, price your job effort. Jadi, kalau misalnya ini, kita sudah memberikan instruksi dengan jelas dan anak sudah mengerjakan dan pekerjaannya berhasil, hargai itu, hargai usahanya anak. Walaupun menurut kita belum maksimal. Tapi harus dihargai, eh bagus ya, terima kasih, sudah mau bantu mama. Terus, ini establish reward. Nah, selain di apresiasi, selain di kuji, juga bisa dikasih reward. Nih, karena kamu sudah bantu. Bisa dikasih reward. Rewardnya bisa makanan, bisa waktu nonton TV, atau waktu screen time yang lebih panjang, sepanjang itu. Terus, gunakan use consistent consequences. Jadi, kalau misalnya si anak kan kadang-kadang, tidak setiap anak itu setiap hari tidak manut loh. Nah, harus ada konsekuensi yang sifatnya konsisten. Jadi, kalau misalnya ada aturan yang itu no screen time selama belajar. Ya, no screen time beneran. No screen time antara jam 6 sampai jam 8. Kalau melanggar, ya akan ada konsekuensinya. Sama dengan ini, ketika kita, ketika anak sudah melakukan tugasnya, sudah melakukan tugasnya, ya kita harus press effort child, terus habis itu, terus habis itu juga kita harus memberikan reward juga. Gitu. Gitu. Nah, ini, ini di terakhir nih. Ini kuisnya tebak video. Jadi, nanti kuisnya di sini adalah modelnya tebak video. Teman-teman bisa menebak. Nanti saya akan memutarkan video. Kemudian, teman-teman tolong tebak. Jadi, di video ini itu ada dua anak yang diwawancarai dengan pertanyaan yang sama. Teman-teman tolong tebak. Siapa di antara dua anak itu yang mengalami ADHD dan alasannya apa. Nah, tulis jawaban kalian, hasil tebakan kalian itu di bela dalam bentuk online text. Oke? Sini, kita lihat nih. Jadi, ini di wawancara dua anak. Dua-duanya itu usia enam tahun dan mereka kelas satu. Tetapi, hanya ada satu dari dua anak itu yang mengalami ADHD. Can you guess which one? Jadi, nanti tolong ditebak dan disertai alasannya. How old are you? Six and a half. Six. And what grade are you in? First grade. First grade? Do you like school? Yeah. Why do you like school? Because I like to play with my friends. At recess. Why don't you like school? Because I have to do a lot of stuff and my little sister is really cute and why I want to spend more time with my little sister. How long does it take you to do your homework? A long time or a short time? Maybe five or ten minutes. I don't know, sort of in the middle. Do you have a hard time with your homework? Sometimes. How do you do on tests? Good. Well, I usually get A's but not A pluses, so I don't know. And I almost get every single one right. Well, aren't you still proud of yourself for getting A's? I don't know, I just feel normal. You just feel normal? You don't feel proud of yourself? No, I just feel normal. Do you have a lot of friends? Yeah. No. How do you feel about having a lot of friends? Happy. How do you feel about not having a lot of friends? Lonely. Do you get invited to parties? Yeah. Not usually. Do you ever get bullied? Um, no. Sometimes. Do you think you are smart? Yeah. I don't know. Do you think you are handsome? Yeah. Do you think you are pretty? Sometimes. What do you like about yourself? How smart I am and how good I draw. I like myself because I like Jesus and God and they're really important. Is there anything that you dislike about yourself? Sometimes I be bad. How do you be bad? Like giving attitude to my mom. Hmm. Why do you think you give attitude? I don't know. Sometimes I just get into moods. It depends on how good the day is. When I have a bad day, then I get all grumpy and negative. And when I have a good day, then I get all positive and happy. What do you want other kids like your age to know that don't have ADHD? What do you want them to know about the kids that do have ADHD? That they are better at listening than them and that they could help them. And how can they help the kids with ADHD? By telling them that whatever you do, it's still right because you tried your best. Oh my God. So thank you so much. There you have to be a dog with determined and you're going to be a nurse or something. I want you to dance no body or no body. And I want you to dance for a child. So where can yourap You do something ت word for them? Terima kasih. Terima kasih. Di tanggal 23 kita bahas tentang learning disorder. Jadi nanti akan ada analisis video juga, kira-kira video ini mengalami apa ya, gitu juga. Jadi kita nanti minggu depan kita belajar tentang learning disorder. Semacam itu, sampai ketemu minggu depan lagi. Oh, sampai ketemu. Saya mohon maaf hari ini nanti tidak bisa menemani kalian nge-Zoom. Jadi kita nanti belajarnya lewat forum diskusi saja ya. Sampai ketemu di forum diskusi. Semoga video ini membantu. Selamat. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.